Intro Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah. Komisi 11 DPR RI menyebut nilai tukar rupiah yang terus menurun diakibatkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus melemah membuat kekhawatiran masyarakat. Dewan mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi nilai tukar rupiah yang terus merosot. Ditemui setelah rapat kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan, anggota Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan nilai tukar rupiah yang terus menurun diakibatkan oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Amir menambahkan seharusnya ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah terkait nilai tukar rupiah. Ini bagian daripada kondisi global yang memang tidak bisa kita hindari. Tapi tetap harus ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu langkah jangka pendek maupun jangka panjang yang bisa memperkuat nilai tukar kita. Dan tentu kita juga di Komisi 11 sudah melakukan diskusi-diskusi kecil untuk melakukan saran masukan kepada pemerintah maupun kepada BI. Di tempat yang sama, Ketua Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng menyampaikan kondisi nilai tukar rupiah yang sudah mencapai angka psikologis 14 ribu rupiah. Kondisi negara yang treat defisit yang semakin besar cenderung memiliki likuiditas yang sangat lemah, di mana masyarakat akan selalu membutuhkan dolar. Ini sudah kita sudah menembus batas psikologis 14 ribu ya, dan menurut saya 13 ribu, 14 ribu ke bawah itu sudah goodbye lah. Memang kondisi kita, negara kita ini dengan treat defisitnya yang masih besar, itu cenderung likuiditas dolar kita sangat lemah.